Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa DPD Pemuda Islam Kalimantan Selatan bersama sejumlah LSM lainnya selasa 10 September mengelar pembagian bubur asyura bagi anak yatim dan kaum do'afa bertempat di Jalan Pangeran Antasari Gang Hasanuddin Banjarmasin. Beginilah prosesi pembagian bubur asyura yang dilakukan secara simbolis oleh Asisten 1 Sedda Prof Kalimantan Selatan, Siswansa didampingi Ketua Pemuda Islam Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Hasan yang dilaksanakan di kawasan Jalan Pangeran Antasari Gang Hasanuddin Banjarmasin. Pembagian bubur asyura tersebut menurut Ketua DPD Pemuda Islam, Haji Muhammad Hasan merupakan hasil kesepakatan bersama LSM lainnya untuk merayakan peringatan sepuluh muharam atau hari rayanya anak yatim yang rutin digelar setiap tahun. Selain membagikan bubur asyura, juga memberikan tali asyik bagi sejumlah anak yatim. Merupakan kesepakatan kami beberapa LSM kausel melaksanakan kegiatan rutin pembagian bubur asyura yang sekaligus juga kita berbagi, memberikan secercah harapan kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Untuk itulah mudah-mudahan di tahun depan, sesuai apa yang disampaikan oleh Paman Birin, juga Gubernur Kalimantan Selatan yang janjinya akan memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat kita, kita minta beliau di tahun depan untuk lebih mensemarakan siar Islam ini. Untuk pembagian bubur asyura kali ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 19 kawah, 7 kawah di Gang Hasanuddin dan 12 kawah di daerah lainnya. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 17 kali. Harapannya di tahun yang akan datang bisa lebih banyak lagi dan meriah. Sabrian, Banjar TV Terima kasih telah menonton!